Dalam keterangan resminya di halaman Mapores Karu, terungkap seluruh tersangka diamankan di sepanjang bulan Maret lalu. Berdasarkan 4 laporan polisi yang masuk ke Pores Karu, petugas terpaksa melumpuhkan 7 dari 8 tersangka karena nekat melakukan perlawanan saat diamankan. Dari tangan para tersangka, petugas juga mengamankan 5 buah sepeda motor hasil curian. Terhitung mulai awal bulan Maret sampai akhir bulan Maret, di mana saat reskrim Pores Tanah Karu ada mengukap sebanyak 4 kasus curan mort dengan 8 tersangka, di mana seluruh tersangka terpaksa kita ambil tindakan tegas karena pada saat penangkapan, melawan, dan rata-rata terhadap para tersangka sudah residivis, sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Pores Tanah Karu. Seluruh tersangka terancam hukuman penjara 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Subsider 362 KUHP.